Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Hari ini kita berada di situs Gua Subali guys Jadi situs ini, disini banyak ditemukan Benda-benda cagar budaya ya Benda-benda peninggalan purba kalah banyak sekali sini ya Nanti kita masuk, kita ulas guys Oke kita masuk ke dalam guys Jadi karena ini memang mahasiswa daya dari masyarakat setempat Jadi ini juga ala kadarnya guys ya Nah ini sudah dibuatkan oleh warga ini secara patungan Patungan bang ya Urunan ya Untuk membuat ini Untuk membuat rest area ini bang ya Ini Parkir dan istirahat Oke kita masuk ke dalam Gua Subali guys Atau orang sini lebih familiar dengan Gua Ketek Jadi disini ada banyak peninggalan disini guys Artifak-artifak kuno banyak Di bawah juga ada petirtaan Terus sebelahnya lagi ada Guanya Untuk yang utamanya Gua Subali itu guys Atau Gua Ketek Oke kita masuk ke dalam guys Diperkirakan dulu sini adalah pemukiman besar guys Atau mungkin banyak situs-situs bercerah lain yang lebih besar lagi Ini terbukti batu batanya Ukurannya ya Size-nya besar banget guys ya Ini masa Yang lebih kuno lagi guys Ini guys banyak Disini batu-batu peninggalan perbakalan ini guys Ini juga ini batu batanya besar guys Ini serpianya Ini yang lebih besar lagi Diapeternya sekitar 20 Ya 20 cm lawan berapa itu Sekitar 30 mungkin guys ya Nah ini guys termasuk ini Ini adalah Ya ditemukan disini Ini Serpian-serpianya guys Ini guys Seperti ini ya Kayak-kayak jelwarat ini guys Kayak ujungnya gitu ya Atau ujungnya percandian itu guys Ini banyak ini Tumpukan ini bermacam-macam bentuk ini Bervariasi ini Banyak guys disini guys Nah seperti ini Nah ini juga Terakota ini guys Dari tanah liat ini Gerabah-gerabah Ada yang dari porselen juga Keramik ya Ini Banyak ini guys disini Ini dari keramik guys Ini juga keramik Dari suaranya juga terdengar ya Ini yang dari terakota Atau dari tanah liat Ini guys Banyak banget disini Sampai sekarang Tepat dari BPCB Jawa Timur Sudah kesini Cuman untuk Ditetapkannya sebagai Situs cagar budaya Ini belum guys Masih proses Ya semoga Mohon doanya untuk semuanya Supaya ini peninggalan Para luhur kita Bisa tetap terjaga ya Suruh-suruh nanti Ada Penelitian lebih lanjut disini Supaya diketahui Apa sejarah yang ada disini guys Ini guys Banyak ukir-ukiran disini Ya Ini terakotanya Halus-halus guys Kayak Ujungnya apa ini Pangkalnya apa Ujungnya Kendir dan lain-lain Oke kita ke bawah Ke petirtaannya guys Ada petirtaan puno Di bawah guys Kita kesana guys Sane dulu Lihat petirtaannya Ya Ada di Sisi kirinya sini Di bawah guys Jadi disitu Ada petirtaan puno Ya Guys sudah lama Ditemukan ini guys Cuma Masih belum up ya Yang Mungkin dari Para peneliti Dari sejarawan Budayawan ya Bisa meneliti Lebih lanjut Jadi disana guys Petirtaannya itu Terbuat dari Batu batak kuno itu guys Ya Itu adalah Petirtaan kuno Dari situs Gua Subali Ya Atau Gua Ketek Oke kita langsung ke Guanya guys Kita turun ke bawah Ya Kita kembali lagi disini Banyak ditemukan Gerabah Terakota Dan lain-lain disana Ya Jadi di Sawah-sawah itu Banyak guys Ya Cuman Sampai sekarang Masih belum ditemukan Untuk penemuan yang lebih besar lagi guys Semoga Kedepannya mau muncul guys Oke bang Kita langsung ke bawah Oke Jadi Jadi subali 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 Sugriwa Jadi Perwayangan dalam Ramayana Ya Terjadi pertarungan itu guys Perebutan Kekuasaan ya Mungkin saja disini ya Kalau memang benar Disini adalah Wilayahnya Subali dan Sugriwa Mungkin juga ada Dewanoman dan lain-lain Berarti ini dulu Pada waktu Masa Dewa-Dewa ya Kita ke Bagang dulu Selaku Kuncenya sini guys Sudah Sambil Kita review Perteritaannya Kita lihat dulu Mbak Bentar Bentar Mbak Review ini dulu Mbak Nah ini guys Banyak disini ditemukan Seperti ini guys Mungkin karena Erupsi atau lahir dingin Di mungklet Ya Ini batu Batak banyak sekali Disini bawah Disini guys Jadi runtuhannya banyak Nah Ini ada Cakaran 3 guys Cakaran 3 biasanya Melambangkan Dewa Siwa ini Yang Dua itu Dewa Wisnu Yang Satu Dewa Brahma Ini ada Dua bekas cakaran Yang dibatuni Tanda Dewa Siwa ini guys Ya Cuman Kita juga tidak tahu Karena Minimnya sumber literatur Dan sumber sejarah yang lain Dari budayawan Maupun Cerita-cerita rakyat disini Juga Kita masih kesulitan Ya Untuk mencari sumber informasi Jadi kita hanya Menerga-nerga Mungkin ada yang lebih tahu Silahkan nanti bisa di Comment Di kolom komentar Ini guys Nah ini Batu 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 besarnya Ini guys Atau mungkin Ini memang Dunyinya Candi Atau gimana Kita juga tidak tahu Petirtaan Dan lain-lain Ini guys Diameternya Besar banget guys Kalau segini Berarti Sekitar 20 cm 20-30 cm Ini guys Ya Besar banget guys Nah ini Sumbernya apa namanya Mbak Aki Mbak Sumbernya juga No name guys No name ini Ya Kita ke Mbak Sumber Kita ulas di sedikit Siapa tahu nanti Ada Informasi Ya Yang saya juga Belum tahu ini Karena saya baru Pertama kali kesini Baru masuk wilayah sini Kalau wilayah timur sana Saya sering Tapi sini belum Saya Belum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Tempat Tempat Persembahyangan Oh iya Temujaan Temujaan Betul 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 Wah Ayo Aku diantar Masuk ke gua Lihat Guanya Seperti apa Oke guys Kita skip dulu Kita skip dulu Kita skip dulu Kita ikuti Bah Sugeng guys Ya Ya Salam Salam Banyak sekali Menyamuk disini Jadi dibuat Seperti ini Digunci Kalau Sama Mbak Sugeng Tidak bisa Karena kuncinya Yang pegang Belumnya Tahun berapa Dipahun 2019 2019 Oh Waktu Covid Berarti Belum Oh Belum Sebelum Ya Luar biasa Ini Luar biasa Ini Ya Mbak Ini Ini Padas Semua Lempung Mbak Padas Padas Keras Luar biasa Guys Ini Ini Lebar Banget Ini Kalau Ini Dua Airnya Banyak Berarti Airnya Ini Akhirnya Dimanfaatkan Untuk Masyarakat Oh Gitu Ya Itu Sampai Seberapa Batin Binya Bisa semacam ada air jadi ini penampakannya di dalam gua Subali lho berarti ada ada gua ada arung ini biasanya ada canggih ya kemungkinan besar kemungkinan besar itu pasti di sini dulu nih kemungkinan besar untuk tempat untuk bertapa apa-apa kita enggak tahu Iya jadi yang di bawah sana tadi tak lihat itu ada berapa cakaran batu-batu itu besar ini ada tiga cakaran tiga cakaran hidup menurut teman-teman sejarawan yang sudah datang ke sini bahwa tanda batu yang tergores tiga itu menandakan itu era zamannya Hai apa Dewa apa itu Hai Dewa Siwa Iya itu kan tandanya gorengan tiga itu menandakan dulu ini termasuk buat tempat untuk memuja Dewa Siwa Dewa Siwa ya ya kurang lebihnya seperti itu banyak teman-teman sejarawan udah pada ngecek di situ hasil ya asli Hai mau hohohohohohohohohohohohohohorates ini akhirnya untuk air bersih warga sini loh banyak Oh dari atas Sambil dibersihkan Kayak bulunya Kayak bulunya apa ini Sesuai dengan namanya Kayak bulu kerang Kalau putih kayak anoman Sampai 125 meter Kita skip dulu Banyak bulu disini Ini bulu guys Sudah dipersihkan Yang jaga sini Di bawah sini Tadi tempatnya Menyumbat Kok bisa mbak Dari mana asalnya mbak Dari mana asalnya Dari mana asalnya Sudah dipersihkan Jadi sering menampakkan diri ya mbak Penampakan Sugriwo sama Subali Jadi penampakannya seperti ini juga Seperti patung ini Sosok kera tapi pakai ini guys Jadi gitu guys Itu resi Resi kutama Itu mbaknya Hanoman Mbaknya Hanoman Itu sosoknya seperti itu Gira-gira ya Masuk Dengan situ itu Hanya anoman Sebelum ramayana Jadi gitu guys Lebih tua lagi guys Sosok kutama Kan tadi ada ini guys Kayak bulu kera Pas kita disini Alhamdulillah Jadi Tanda-tanda ini Kalau ada Cakaran dua Berarti Bismillah Ini pas jari Cuma jari orang dulu besar Kalau tiga berarti siwa Satu brahma Yang brahmanya ada mbak Sebelah mana mbak Oh sebelah sana ada ya Jadi mungkin Jadi sendiri Kalau untuk Wislus ini Ya Tandanya dua Terus ada Siwa sana Yang coretan tiga itu Yang cakaran tiga Terus yang Brahma sana Ya Satu Jadi Persembahyangannya sendiri-sendiri Untuk pemujaannya Di Di agama Hindu Ada yang namanya Trimurti Tiga Tiga dewa besar Ya Ada Brahma Ada Wisnu Ada siwa Kita lihat yang Brahma Brahma Cakaran satu Bro ini Cuma satu ini guys Nah ini Ini Pemujaan Untuk dewa brahma Ada tandanya Kode ini Ini Tidak Merubah tempat mbak Terus ini ada tulang apa mbak Yang hewan Ditemukan disini juga Sudah membatu mbak Fosil Fosil Ini guys Tulangnya apa mbak Sudah mau sapi mbak Tidak salahnya Kerbau Kerbau Itu juga terakota Di tanah liat ya Itu Harjanya sudah Hancur Dulu Keliatannya Sesu apa mbak Sesu Laki-laki bersila Laki-laki bersila ya Ini kayak jeding tuh mbak Jeding ya Tapi sudah hancur Bet up Zaman kerajaan itu Kalau sekarang Orang bilangnya Bet up Itu Sama kayak Jeding miring juga Itu ya Luar biasa disini guys Oke guys Sekian Liputan kita Dari Gua Subali Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh